Manusia jika dibagi maka akan menjadi dua bagian Ada yang disebut Al-arifina billah Yang kedua Al-ghafilina anillah Al-arifina billah itu orang-orang yang kenal dengan Allah Ketika menjadi orang yang kenal dengan Allah Maka dia tidak ingin jauh darinya Dia menjadi orang yang selalu berharap kepadanya Karena mengenal bahwa Tuhannya adalah Arhamur Rahim Karena mengenal Tuhannya adalah maha melindungi dan maha menyayangi Maka Al-arifin billah Dia tadi itu berfikir untuk Tazfiyatil qulub Wa tazkiyatih Wa tazkiyatih Membersihkan hati Karena dia paham Bahwa hati itu penilaian Allah Bukan kostum pakaian Atau daripada poster tubuh Tapi Karena sesungguhnya Allah itu tidak melihat Daripada wajah manusia Atau tubuh manusia Bentuk manusia Tetapi Allah itu melihat hati dan niat manusia Dia bersihkan itu hati Dan itulah yang disebut oleh Allah Benar-benar akan menjadi beruntung orang yang membersihkan jiwanya Dan akan sia-sia Orang yang mengotori jiwanya Setelah membersihkan hatinya Dia berfikir untuk mempunyai Al-akhlaagul karima Bagaimana mempunyai Akhlak yang bagus Hati Tawadu Hati Zuhud Hati merasa dirinya adalah makhluk yang paling rendah dihadapan Allah Hati Yang tidak cinta dunia Hati yang rahmat terhadap setiap muslim Kalau sudah begitu Dia berfikir Bagaimana mempunyai amal-amal soleh yang sangat bagus Sedikit amal soleh Daripada orang arifin billah Daripada hati yang suci Daripada orang yang kuat imannya Maka itu ibarat bibit Daripada Jagung Yang nantinya Satu jagung Satu Biji jagung Akan mengeluarkan ribuan Dan bisa puluhan ribu Daripada biji jagung Karena itu diantara mereka Mungkin Lebih sedikit amal dohirnya Daripada orang-orang yang biasa Tetapi nilainya Di sisi Allah adalah Sangat tinggi Terima kasih